selamat menikmati untuk bahan-bahannya kita siapkan 2 butir telur utuh kemudian 3 sendok makan gula pasir 1 sendok teh SP 1.4 sendok teh vanila bubuk kemudian 6 sendok makan tepung terigu protein sedang 2 sendok makan susu bubuk setengah sendok teh baking powder 4 sendok makan susu kental manis kemudian 4 sendok makan minyak goreng speknya yang kualitas bagus ya lalu 2 saset kopi instan dan 1 saset kopi nascafe tanpa ampas untuk topping sesuai selera aja ya disini saya memakai sprinkle kemudian tulis moccacino secukupnya untuk cara membuatnya kita siapkan mixer kemudian masukkan 2 butir telur lalu gula pasir, vanilla dan SP ini semua bahan kita mixer sampai putih setelah adonan putih kaku dan berjejak seperti ini kemudian matikan mixer siapkan ayakan kita ayak tepung terigu lalu susu bubuknya dan baking powder ini semua bahan kita ayak setelah kita ayak kemudian kita aduk dengan spatula supaya tercampur rata kemudian masukkan SKMnya atau susu kental manis dan minyak goreng ini masukkan secara bertahap ya sambil terus diaduk-aduk menggunakan spatula nah ini adonan sudah tercampur rata kemudian ini kita bagi menjadi 3 bagian siapkan kopi instannya ini untuk kopinya sesuai selera aja ya ini saya pakai kode kemudian ini kita cairkan dengan 1 sendok air panas untuk 1 bagian 1 saset kode kita campur dengan air panas seperti ini kita aduk-aduk kemudian untuk 1 bagiannya lagi kode dengan 1 saset nescafe dilarutkan juga dengan 1 sendok makan air panas kita aduk-aduk seperti ini lalu kita tuang ke 1 adonan kemudian yang satunya kita tuang ke adonan yang lainnya untuk yang satunya lagi kita biarkan warna plain jadi nanti dihasilkan ada 3 warna ya coklatnya yang satu akan lebih tua dan yang satunya lebih muda kemudian satu lagi yang plain warna putih lalu kita siapkan loyang ukuran 20 x 10 ini loyang sudah saya oles dengan margarin tipis-tipis lalu untuk bagian bawah loyang kita alas dengan baking paper atau kertas roti dan dioles dengan margarin tipis lagi lalu kita tuang adonan yang warnanya lebih gelap dulu kemudian adonan kita ratakan dengan spatula lalu kita hentak-hentakan supaya tidak ada udara yang terperangkap di dalam panaskan kukusan dengan api kecil setelah panas kemudian masukkan adonan kita kukus kurang lebih selama 10 menit nah setelah 10 menit kemudian supaya tidak kepanasan saat menuang ini kompor bisa dimatikan dulu lalu tuang adonan berikutnya ini saya tuang adonan yang putih nah setelah 10 menit ini adonan yang putih sudah set sudah matang kemudian kita tuang adonan berikutnya adonan yang terakhir setiap kali menuang adonan ini kompor saya matikan dulu sebentar supaya uapnya tidak mengenai tangan setelah adonan terakhir kita tuang kemudian ini kita kukus selama 20 menit nah setelah 20 menit kita coba tes tusuk jika adonan tidak menempel di lidi itu tandanya sudah matang kemudian kita angkat lalu tunggu sebentar kemudian kita sisir dengan pisau seperti ini lalu kita balik dan keluarkan daini loyang nah setelah bulu dingin kemudian kita beri topping di atasnya ini saya memakai gliss moccacino di atasnya lalu kita beri sprinkle untuk sprinklenya disini saya memakai sprinkle yang moccacino dan vanilla untuk gliss dan sprinklenya ini saya memakai merek Elmer nah bolu kukus kopi kita sudah sudah jadi dan ini siap disajikan ya dengan bahan yang ekonomis tapi bisa menghasilkan bolu kopi yang cantik yang enak untuk teksturnya sangat lembut manisnya juga pas kopinya sangat berasa nah bagi yang penasaran dicoba di rumah ya semoga bermanfaat sekian dulu video dari kami dan jika kalian suka channel Dapur Mami K jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya sampai ketemu di video kami berikutnya terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati